Intro Sebenarnya, cuman setelah itu banyak lagi korban, kira-kira saya cerah, terlalu banyak korbannya, yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau memang ketipu terus. Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta. Nah, sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada, malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM, segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Dan DM yang masuk itu sebanyak 100 lebih dengan bukti-bukti yang ada. Jadi saya itu kadang-kadang bingung ya, ya mungkin orang akan menjelekan saya, nama saya. Cuman, terkadang saya itu yaudah deh, mau orang seperti itu gak apa-apa. Cuman, ternyata banyak orang kecil yang ketipunya 31 juta, 23 juta, yang pekerjaannya itu ke-11, yang 100 ribu perharinya dia itu pinjem. Nah, selama beberapa tahun ini belum bisa mengganti. Nah, sekarang yang tadinya saya juga tidak mau berurusan lagi. Kan, waktu juga ya, cuman saya melihat mereka semua itu, saya berharap banget sama saya supaya orang-orang itu ketangkep. Nah, sekarang itu berbagai macam nomor dan nama yang berbeda-beda, kita lagi aduin sekarang, mudah-mudahan sih ditangkep. Nah, ini orang-orang yang sebagian besar, mereka juga terkadang juga tidak mau kelihatan, maaf, bukan berarti memang, mungkin privacy ya. Tapi, saya minta tolong sama mereka supaya prosesnya itu cepat, datang yuk, saya bilang supaya bisa cepat dan kalian juga, saya itu tidak mau kok sebenarnya. Karena saya, ya, PAP, BHP, BAP, saya bilang, bu, waktu saya itu kadang-kadang gak bisa, tapi ya, jadi mereka yuk, saya di sini sekarang, itu dia. Mbak, penegasan, Mbak, penipuannya apa dan tempat istri terutu ini? Penipuannya itu lebih ke arah penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok, dan juga SMS juga ya. Penipuannya dari sana semuanya. Mas, boleh, tau-tau ada berapa, baru-baru? Tau-tau yang hari ini? Kemarin itu yang baru saya pilih sekali aja, DM saya ya, berserta bukti sama, apa namanya, nomor telepon orangnya. Nah, akhirnya dikirim itu ada sekitar 100 lebih, yang saya undang mereka itu dari berbagai kota, ada Sulawesi, ada Palembang, atau banyak banget. Kemarin terkumpul 28 orang. Cuman seharusnya kemarin, tapi saya gak tahu, maaf, prosesnya seperti ini harus didampingin. Akhirnya saya didampingin juga sama kawan-kawan. Tapi juga, yang sebenarnya kirain saya gak serumit itu, tapi akhirnya harus didampingin. Akhirnya saya pending, nah yang kemarin itu ada yang pulang. Yang sekarang itu yang nginep. Tapi dugaan awalnya ini dari tersangka yang sama atau gimana, Bang? Kan ini banyak banget. Masih di penjara yang waktu dulu. Masih di penjara, jadi ini yang beda-beda. Nama-nama rekeningnya beda-beda semua. Dari daerah mana aja, Mas, Bang, korban-korban ini? Dari Bandung. Dari Bandung juga. Tulawesi. Ya udah gak apa-apa. Banyak lagi Medan, ada Jakarta juga. Mereka lagi ada di PHP juga. Masih di bukan PHP. Ratok-ratok. Itu lakukan, kita bikin laporan. Laporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh. Ini masih dalam lidik ya. Dalam lidik, dalam lidikan polisian. Ya, sebagaimana kita melaporkan dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, yaitu ya. Setiap orang dengan sekajian, tanpa hak dan non-hukum melakukan manipulasi penciptaan. Perubah, menghilangkan pengurusan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Yaitu pasal 1, setiap orang yang menurut sebagaimana dimaksud pasal 35 dipilih dengan penjara paling lama 12 tahun. Jadi, kami berharap kawan-kawan di sini ikut memantau dalam proses ini agar pelakunya dapat ditahan. Karena sudah banyak korban-korban saat ini, dari manapun ya.